Sebelumnya kita sudah membahas bagian pertama bahwa pentingnya kita menjadi pelopor atau menjadi orang yang terus memperbaiki diri di dalam keluarga. Orang-orang yang terus memperbaiki diri inilah orang-orang yang akan membawa keluarganya karena dia menjadi lokomotif kebaikan di dalam keluarganya. Itulah yang Allah ingatkan dalam surat At-Tahrim Itnam Ya ayualladhina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara Allah mendahulukan diri kita di Sapa dulu sebelum keluarga menjadi isyarat bahwa kitalah target pertama kebaikan yang sejatinya setiap perubahan-perubahan perilaku semua kitalah yang menjadi pelopornya sehingga anggota keluarga melihat hal ini sebagai sebuah contoh atau sebuah teladan kita sudah bahas di pertemuan yang pertama di pertemuan yang kedua kita bahas tentang masalah perubahan orientasi hidup sebagai sebuah asas pertama membawa keluarga menuju surga orientasi hidup yang kita bangun adalah yang berbasis apa yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Qasas ayat 77 carilah apa-apa yang membawamu kepada kejayaan akhirat tapi jangan lupakan urusanmu di dunia jadi kata kuncinya cari akhirat jangan lupakan dunia itu kata kunci keyword yang kita sosialisikan di dalam keluarga kita bahwa keluarga yang akan membawa keluarga menuju surga bahwa hampir bahkan semua keputusan hidupnya selalu bertanya kira-kira akhirat saya selamat gak ya kira-kira bagaimana pandangan Allah ya kira-kira kalau saya ngambil keputusan ini apakah Allah ridho atau tidak apakah surga akan terbuka gara-gara kita melakukan ini jadi semuanya urusan setiap keputusan akhirat mulai dari milih sekolah milih lokasi tempat tinggal nanti milih jodoh bahkan nanti ketika nanti kita memberi atau mendidik anak semua yang membawa keluarga menuju surga semua pertimbangan pertimbangan akhirat jadi itu yang kedua kalau tidak salah sudah kita bahas jadi membawa keluarga menuju surga dua item yang sudah kita bahas perbaikan diri berkaitan dengan menjadi contoh dan keluarga yang kedua perbaikan orientasi hidup atau paradigma memandang kehidupan hari ini kita akan membahas bagaimana membawa keluarga menuju surga dari sisi membiasakan aktivitas penduduk surga di dalam rumah tangga atau keluarga kita dimana orang-orang yang sejatinya ingin membawa keluarganya menuju surga dia sudah melakukan sejenis gladiresic atau kebiasaan-kebiasaan yang kelak itulah kebiasaan penduduk surga sehingga tanpa sadar kita sudah yang sudah mendapatkan yang disebut surga dunia kenapa? karena kebiasaan penduduk surga kita lakukan justru di dalam keluarga kita yang menjadikan rumah tangga kita menjadi rumah tangga surga kenapa? mirip seperti apa yang dilakukan penduduk surga baik ti janati kalau ingin membawa keluarga kita menuju surga tapi kebiasaan kita di rumah kebiasaan penduduk neraka dan nanti kita akan ada bab tentang hal ini yaitu menjauhkan kebiasaan penduduk neraka apa aja itu? contohnya suka teriak-teriak jadi suka teriak itu kebiasaan penduduk neraka sebagaimana firman Allah menceritakan salah satu tabiat penduduk neraka yaitu penduduk neraka suka berteriak-teriak keras di dalamnya jadi nanti kalau kita masuk ya jangan kita masuk neraka ya kok ngeri banget ya kalau ada yang masuk neraka tabiatnya wali azubillah mereka pasti teriak-teriak jadi walaupun di dunianya kalem gitu gak ada peneraka kalem itu gak ada ya waktu dibakar dia bilang gue sih biasa aja gitu santai aja gak gitu gak ada yang bisa begitu nanti di neraka mereka kan teriak-teriak begitu juga yang akan kita lihat kalau ada di rumah sebuah rumah dimana mohon maaf gitu ya salah masing-masing suka teriak kalau manggil woy ya itu mungkin atau mungkin yang lebih sering dilakukan biasanya membentak kamu kalau ada kebiasaan seperti ini mohon maaf itu penduduk neraka lagi mampir karena salah satu nanti kebiasaan surga itu adalah berbicara yang lembut terima kasih telah menonton! 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 terima kasih telah menonton!